Intro Hai Tins Aku Cip Dan aku Cet Dan kita adalah Cet Kita bersama Iya Apa kabar Tins hari ini Semoga kalian sehat semua ya Dan jangan lupa ikutin protokol kesehatan Kalau mau keluar rumah Nah hari ini kita mau kabur Pertanyaan-pertanyaan kalian Ya jadi kemarin kan kita bagiin G-form Sama di IG kita posting Nah sekarang kita mau Menjawab Pertanyaan-pertanyaannya Dari Jordi dulu Oke Dan yang pertama Namanya siapa? Aku Joanna Aku Nicole guys Aku Cynthia Sekolah dimana? Aku dulu Aku sekolah di SMA Katrimulya Oke Aku Sekolah Aku di Baptis Umur berapa? Aku umurnya 16 Aku 15 Aku masih 14 Oke Temenan sudah kapan? Aku lupa Aku lupa Kalau sama Nicole Dari 8 tahun lah kira-kira Aku pindah ke Bandung itu 2012 lah kira-kira Aku pindah ke Bandung itu 2012 lah kira-kira Aku udah udah deket sih Iya Cuma dia deket gitu Mau papa kan Mau papanya aku sama mau papanya dia kan udah kenal dari awal juga kan Terus eh Kita selagi ketemu lah kayaknya Tapi belum deket Cuma dia enggak inget Ya sekedar Dan ketemu Kenapa bikin cheat chartin ini? Kenapa? Kenapa? Karena jujur ya guys disuruh Tapi setelah Setelah udah rekaman yang pertama Eh seru Jadi ya Ya akhirnya dilanjutin Terus Ya lumayan lah Jadi kan ada yang khusus buat teen Karena kalo misalnya Yang dari GBP itu Buat semua umur kan Nah ini khusus buat teen Iya Dan sekitar ya Umur sekitar ya Tapi pas disuruh juga Langsung seneng sih Iya Bisa kayak langsung mikir Ada project baru gitu Siapa yang paling tua? Aku Iya Hobi 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 nya Aku Baca Main musik Main Ding Kalo aku Sama baca Nulis Kayaknya kita semua suka baca Iya Ya aku sama Suka baca juga Terus kadang-kadang Ngegambar Tapi itu jarang sih Iya sama Jarang Udah Udah Kalo lagi gemar Kalo lagi niat Oke Tempat favorit Apa ya Tempat favorit di luar atau di rumah Atau Boleh lah bebas lah Tempat Gatau aku bingung Kamu apa? Aku Sebenernya kalo di luar mah Gak ada yang favorit banget ya Kalo di rumah Oh aku tau Tempat yang kayak cafe-cafe Ha Beda Beda Tapi sekarang udah jarang sih Ya sekarang udah gak Gak bersukur Sama rumah Iya Di rumah Di rumah Kasur gitu kan Oh iya bener-bener Kalo rumah gak favorit Gimana? Ya Gak tau Oke lanjut Lebih suka sushi atau ramion? Ramion 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 Mie Mie Ya sih kayaknya lebih suka ramion Sushi aku jarang makan Jadi lebih sering makan mie Iya bener Oke Oh ini Ini buat aku deh Suka dan dukanya jadi anak pendeta Oh Eh Tuh ya Kalo Suka dan dukanya gimana ya Jadi Kalo sukanya itu ya Aku ngerasa Senang gitu Maksudnya kalo ada Acara apa Bisa ikut Terus bisa ikut Ke acara yang maksudnya Gak semua orang bisa ikut gitu Sebenernya gak Gak gimana-gimana juga ya Cuman Ya aku seneng aja gitu Karena bisa ngeliat hal baru Bisa Wah ini tempat baru Gak sukanya Dukanya 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 Gimana ya ngomongnya Diliat banyak orang Jadi harus Kayak Jaga sikap Dan Ya gitu lah Biasanya Sering di judge orang Atau Apakah Diliat terus lah Maksudnya Jadi harus Jaga sikap Istilahnya Gitu Oke lanjut Oke oke Utahnya kapan Mau beliin kado ini Ya Yang nanya mau beliin kado ini Cynthia dulu 24 November Aku 13 Februari Aku 13 September Ya kita sama 13 Aku sebelum Valentine guys Tips belajar gitar Tips belajar gitar Latihan terus kan Latihan terus kan Kalo gak Aku ngerasain sih Maksudnya dulu main terus kan Terus gitu Pas Covid ini udah lama gak main Kena Siti hati yang Hehehe Udah lama gak main Jadi Kalo tips Sekerah itu Jadi kaku Jadi Sakit lagi gitu Kalo main jadi Harus sering latihan ya guys Ya kalo mau mulai juga Youtube banyak sih Masa kalo untuk belajar Latihan di Youtube bisa Disitu Latihan aja terus Emang pasti Awalnya susah banget Dulu juga kayak Apa sih Frustrasi Gini nya tuh susah loh Bikin bentuk Dari tangan tuh susah awalnya Terus kayak Beberapa ini Harus stretch gitu Beberapa bulan Atau tahun lah Ya Untuk bener-bener bisa Tapi ya lah Latihan terus Oke lanjut Lagu favorit Kalo yang Iya Kalo yang merohani Hmm Merohani Ya banyak Banyak Gak ada yang favorit banget sih Iya Eh maksudnya Semuanya Suka Tapi ya palingan kalo yang kayak Rock gitu atau apa Ya aku gak suka Iya Gini Rock itu Gue juga gak suka Sukanya pop Selalu Iya Yang slow slow Yang biasa gitu Oke Favorite movie Tunggu Tunggu banget sih Aku juga Iya aku banyak Banyak nonton film gitu Jadi Kalo Korea Suka banyak It's okay to not be okay Iya Kalo yang Karat Yang Avengers gitu Aku suka Keren Keren Action Sebenernya Ya sebenernya Banyak tapi aku gak bisa Ingat Iya Iya Bener-bener Oke ini pertanyaan selanjutnya Boleh gak nyontek kalo yang nyonteknya sekelas? Hai Ya Uncle Roger wanna suicide Menurut aku sih gak boleh ya tutup ya Karena dosa itu dosa walaupun barengan Iya Tambah barengan gitu Tambah banyak yang berdosa gitu Jadi kayak sekelas berdosa kan gak Iya Jangan 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 sih aku juga bilang Iya Ya jangan lah Jalan nyontek Mau gimana pun jangan nyontek Siapa biasnya? Gak ada guys Gak ada guys Gak banyak banget Cita-citanya apa? Dulu pas masih kecil tuh sebenernya kayak Aku pengen jadi ini Bangun hotel 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 Terus restoran Iya Terus Bisa lah Juga Terus Dokter Polisi Masa yang gitu-gitu lah Iya Kalo aku Ada Masih ada Masih ada Oh betul Pengen jadi dokter Atau gak Manager artis Atau gak Make up artis Bisa tuh Iya Gitu Suka warna apa? Oh Biru sama hijau sih Kayak Iya Situ Sebenernya udah lama banget nih Gak suka suka warna gitu Warna apa aja juga gak apa-apa Menekrom juga sih Menekrom Tapi yang maksudnya Gimana ya Ya apa aja sih sebenernya Boleh gitu ya Baca apa aja lah Cara glow up gimana Jujur gak tau Aku juga gak glow up kok Pake skincare Harus rutin At least Cucu muka lah Iya Pake sabun muka Ada yang nanya nih Sekolah online bener-bener belajar atau gak Ngaloh Ya Allah Ketauan lo Kalo Takut dulu Jajah judul Aduh Kalo yang Kalo yang apa ya Kalo yang susah sih kebanyakan ngapalin doang ya Karena susah Tapi kalo yang emang Apalagi pelajaran minat mah itu emang-emang belajar gitu Tapi kalo yang Aku kan ngambil jurusan IPS Tapi ada lintas minatnya Ada kimia Itu sebenernya Susah Aku kurang bisa Jadi ngapalin doang Hmm Kalo Tia Kalo aku Gimana ya Kalo emang Lagi bener-bener rajin sih Ya bener-bener belajar gitu Tapi kadang kalo lagi agak males Kayak Yaudah kerjain-kerjain aja gitu Hmm Nah gitu Kalo aku ya biasanya sih Aku Dari dulu juga Online Ya pake buku sih Tapi ya Iya Tapi ya Emang kadang males Kadang Kayak cuman Sekitar harus pelajar aja Kadang Kalo lagi rajin ya Kata Tia Hehehe Masih tentang sekolah online Suka jenuh nggak kalo sekolah online? Oh sering Iya Seringnya Aku juga seringnya Waktu itu sampe Gurunya aja bilang Kalian jenuh ya gitu Sampe udah ketawa Abis ya emang Ya sekelas gitu kan Gitu lagi Gitu lagi sih Terus cuman kayak ngeliat Liat screen Kayak bosan Hehehe Dan malah sakit mata tau Iya Lama-lamatnya kayak Harus istirahat Harus sekali-sekali teh Gak ngeliat gitu Hmm Nah ini Tentang drum Berarti aku doang Ya Main drum susah nggak sih? Ya Awal-awal pasti susah Pas belajar pasti susah lah ya Ya Karena kan baru gitu Belajar pasti susah Tapi kalo udah Kebiasaan Pasti Apa ya Gampang lah Iya Awal-awal pasti susah Harus rajin dan Apa ya Terus Kalo main drum tuh Pegel kakinya Hehehe Jadi harus Sering-sering latihan Karena aku juga kayak gitu Terus Terus Eh Ngasih jam kau nggak? Hahaha Iya 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 dong Iya dong Bagi yang nanya iya Iya Ada yang nanya nih Jam berapa yang cocok buat puasa Dan hari apa? Kayaknya sih bebas ya Tergantung Kan yang penting Puasa itu kan Gak makan Gak Gak Yang penting berdoanya Iya Iya Bener-bener Maksudnya Maksudnya makan dan minum juga Kalo misalnya berdoanya Iya Gak apa-apa Dan Kayak Mau puasa itu bisa nggak sih? Iya bener Terus ada nih yang nanya Bagaimana Saya dapat menginjili teman Atau keluarga saya Tanpa menindung Atau membuat mereka menjauh Gimana itu? Ya Ya Apa dulu? Jeter udah Oke Kalo keluarga tuh sebenernya kita Gak bisa ngasih yang Apa ya Kayak ketal kita kayak gini Berarti harus percaya kalian Karena kalo misalnya keluarga kan Kita udah kenal Udah Apa Udah Ketemu lah maksudnya Udah kenal banget Hama keluarga tuh Mungkin dari pengalamannya Atau Dari Apa ya Maksudnya yang Tergantung orangnya lah gitu Gak bisa semua orang dikasih Fakta Teori Fakta Teori Debat gitu Gak bisa semua orang digituin Justru kalo ada yang emang Gak apa Gak suka yang gitu-gitu Nanti malah Apaan sih Jadi gak mau dengerin gitu Terus Iya Lebih Lebih kenal juga kalo pengalaman pribadi Iya bener Kita ngomong Ceritain pengalaman pribadi kita Kayak aku misalnya Memutuskan percaya Karena apa Gitu loh Misalkan pasti Kerasa sendiri Bedanya yang Dialami Gitu kan Jadi iya Mungkin Bisa kayak gitu Aku sama sih Pasti harus Kalo itu juga Nyeritain Menginjili Kayak gitu Harus tulus ya Jangan kayak Kepaksa Nanti malah gak nyampe gitu Pesan yang kita Sampein ke mereka Jadi harus tulus Iya Tapi pertama-tama ya Berdoa dulu lah Iya Harus beriman harus Iya Masa Sebelum nginjilin atau sebelum apa tuh Ya berdoa Biar Tuhan yang naruh kata-katanya sendiri Di kita gitu Mengapa Allah mengizitkan Kita mengalami pencobaan dan siksaan Wah siksaan Supaya Kitanya bertumbuh Karena kalo dari Apa Hal yang Kalo misalnya Kita baik-baik aja Kita gak bakal belajar Gak bakal Bertumbuh gitu Dan gak bakal ngerasain Kebaikannya Tuhan Jadi kalo misalnya Kita ngalamin Ada yang gak enak gitu Ada yang susah gitu Nah itu Justru lagi diajar ya Maksudnya sama Tuhan Buat Kitanya juga Belajar gitu Dan ngerasain Apa Ya itu tadi pengalaman sendiri sama Tuhan gitu Kan kalo kita baik-baik terus Cenderung gak inget sama Tuhan Sama dikasih masalah Baru inget Mungkin karena itu Iya bisa jadi Nah kalo aku Sama juga sih Terus ya Aku dapet ayat Dari Heokobus 1 Ayat 2 Sampai 4 Pokoknya Intinya itu Ujian terhadap Imanmu Itu menghasilkan ketekunan Ya Nah Jadi Jangan kayak Langsung mikir Kita dikasih Cobaan kayak gini Karena Tuhan gak sayang Wah itu Salah ya Itu Salah banget itu Kita harus mikirnya tuh Kalau kita dikasih Cobaan Berarti Ada sesuatu yang Tuhan mau ngomongin Terus Buat ngebentuk Kita juga gitu Biar Lebih jadi Lebih jadi Orang yang baik Lebih baik lagi Lanjut Bagaimana caranya Agar Bisa memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan Ya Ya Berdoa Banyak Ngabisin waktu lah sama Tuhan Curhat Curhat Gak cuman kayak Setiap berdoanya tuh Ya cuman Tuhan gini gini Besyukur blablabla Tapi kayak Setiap Ya setiap Saat gitu loh Misalnya di jalan Lagi Makan Lagi ngapain Maksudnya kayak Apa Ngobrol Gitu loh Kayak ke temen biasa aja Kan banyak juga Maksudnya kayak Tuhan kan selalu Sama kita kan Jadi tinggal ngomong aja Kok kayak gini ya Tuhan Kok gitu Gini Ya sama bacal kitab Gitu Bukan kita yang ngomong doang Kita juga harus dengerin Tuhan Dari bacal kitab itu Kita bisa cari apa yang Tuhan mau Gitu Dan Libatin aja gitu Tuhan dalam Apapun yang kita lakuin gitu Dalam hal terkecil juga Libatin Tuhan Ingat sesuatu nih Terus Kepikiran buat doain Doain langsung Gitu Jangan nunggu-nunggu Nanti suka lupa Gitu Terus Misalnya Kalo butuh Temen gitu Buat Apa ya Bertumbuh bareng Jadi carinya Seiman Sejalan gitu Pikirannya Gitu Ini nih Gitu Bisa ga sih Manusia hidup Tumpah Tuhan Apa? Bro What are you talking about Ma? Gimana ya Gitu Kan manusia diciptakan sama Tuhan Ya kalo ga ada Tuhan Ya ga ada manusia Iya Ya udah Ayat kesukaan kita apa? Yang aku keinget Ma yang 1 Korintus 10 ayat 13 Kalo se 3 ayat 23 itu Apapun juga yang kau memperbuat Perbuatnya dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Sebenernya masih banyak sih ya Iya Aku juga Cuman banyak Banyak banget sih Belajar piano Susah ga? Ya yang tadi bilang ya Pasti awal-awalnya susah lah Oh iya Kan Iya Apalagi kalo Misalnya waktu dulu Aku belajarnya karena disuruh Misalnya Disuruh dari kecil kan Bukan dari kemungkinan diri sendiri Ya kalo piano Ya kan disuruh Terus awal-awalnya Ya aku ga suka Jadi sempet tuh Ada misalnya pas lagi ulas tuh Sambil nangis Karena aku ga suka Gitu Apa semua bidang bisa menguliah kantuhan? Kalo ya Kenapa masih banyak yang Ngetak-ngetak Ada yang bisa dan ga Bidangnya tergantung ya Iya Kayak kalo Apa semua bidang bisa menguliah kantuhan? Kak sebenernya bisa Kalo dipake dengan baik Dan emang tujuannya buat menguliah kantuhan ya Tapi kalo emang Kejahatan itu Itu ga ya Itu ga Ya Pasti Semua bisa menguliah kantuhan Dari apapun yang dilakukan Misalnya Gak cuma yang tampil di depan orang gitu loh Yang bisa dibilang Tapi di belakang juga Belakang layar juga bisa Iya Asal 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 tarjuannya buat menguliah kantuhan Bisa semuanya Iya Iya Apa yang kamu lakuin kalo kamu lagi menjauh dari Tuhan Dan cara kembali ke Tuhan nya gimana? Kalo Kalo Ngejar dari Tuhan Gak sadar ya Baru pas Baru pas nyadar itu Kalo misalnya Ya kayak tadi itu Kayak kalo misalnya Oh lagi susah atau apa Baru kayak sadar Ya kayak atau ga Ya bisa tiba-tiba aja sadar Kayak Aku lagi ngejauh dari Tuhan Gitu Cara baliknya sih ya Pertama berdoa dulu Kalo aku ya Pertama berdoa dulu Terus ya minta maaf sama Tuhan Terus Ya kita balik lagi Gitu Bener sih Aku juga Kan waktu itu sempet Pas covid Awal-awal bulan covid itu Pas yang di rumah itu kan Aku Rada ngejauhkan Pokoknya tuh Ya aku gak ngerasa Eh mungkin sedikit lah ya Tapi Awalnya tuh kayak Ya udah gitu Masnya Ya gitu lah Dibiarin gitu Tapi Sama orang lain kan ketahuan Saya kerasa gitu kan Sama Mama Juga bilang Kok kamu kayaknya lagi Apa sih Dingin gitu Maksnya kayak ngejauh Nah Awal-awal bisa balik lagi Ya diinget Gini Sama Mama Jadi ya Aku caranya Ya Ya itu Berdoa Terus kayak minta ampun Terus Ya udah sih Maksudnya Ya ngelakuin Maksudnya gak salah ketok lagi Gitu-gitu Jadi Kalo Tia? Kalo aku Ya Pasti kalo ngejauh tuh Gak nyadar gitu Mungkin Mungkin ada orang yang Apa Sengaja ngejauh mungkin ya Mungkin Cuman gak tau Oh iya bisa juga Bisa jadi kan Tapi kalo aku Suka gak nyadar aja Suka ngejauh dari Tuhan Ya gak sadar Terus ya kalo Diingetinnya Kadang suka Dengar suara Tuhan Kayak Kamu ngejauh ya Kayak gitu kadang ya gak sih Terus ada gak Kalo lagi Apa ya Apa ya Baca Alkitab Terus kadang suka kayak Kayak Diingetin lagi Kamu lagi ngejauh atau enggak Kalo Cara baliknya ya Pasti berdoa lah ya Komunikasi lagi sama Tuhan Curhat-curhat lagi sama Tuhan Terus baca Alkitab lagi Kayak gitu Kalinya ya Sebenernya kerasa sih Kalo kita ini Tapi Tergantung sikap kita aja Mau dibiarin Sebenernya kayak apa sih Kerasanya tuh kalo kita Kaya Males wajah Alkitab Males Males ketuan Males apa Itu tuh udah tanda-tanda Gak mau ngejauh lah Iya Dan biasanya Iya Berbalik lah Jangan sampe Diabaikan Terus Cara kamu berdoa gimana sih Supaya Tuhan mengabulkan Yang kamu ingin dari setia nama Kalo Untuk dikabulin mah itu rencana Tuhan Jadi kita gak bisa apa-apa Yang penting ya Tekun aja gitu Kalo emang sesuai dengan rencana Tuhan Pasti dikasih Kalo yang Emang terbaik buat Kalian Itu pasti dikasih Karena Yang terbaik Pasti dari Tuhan Terus Kita juga pasti dikasih pilihan ya Sama Tuhan Kayak mau apa Iya Nah itu Juga harus Apa Berdoa lebih Sama Tuhan Kalo misalnya Tuhan gak Ngizinin Atau gak Belum dikasih Berarti ada sesuatu yang Kita tuh Dapat pelajarin dari itu Gitu Kayak misalnya Atau emang bukan yang terbaik buat kita Kalo misalnya belum dikasih Mungkin Nanti Kapan gitu Itu keinginan kita Tapi Tuhan liatnya Bukan yang terbaik gitu Tapi Tuhan pasti jawab sih Antara tidak Nanti atau iya Iya Pasti jawab Walaupun Mungkin gak dikabulkan Nah ini yang aku dapet Yaakobus 3 Atau kamu berdoa juga Tetapi kamu tidak menerima apa-apa Karena kamu salah berdoa Sebab yang kamu minta itu Hendak kamu habiskan Untuk memuaskan hawa nafsmu Jadi Yang kita berdoa itu Harus sesuai kendak Tuhan sih Kalo belum dikabulkan ya mungkin Nanti gitu loh Harus sabar sih sebenernya Atau lihat dulu Itu buat Hawa nafsmu sendiri Atau emang Buat yang sesuai kendak Tuhan Iya Oke Kenapa pasangan jaman sekarang Seri Buci Gak semua buci kok Iya Gak semua kok Terus Ya udah gitu Oke Itu mah gimana mereka masing-masing sih ya sebenernya Pengen kelihatan jurusan apa Yang antara kayak Yang antara kayak Psikologi Sosiologi Wow Kayak gitu-gitu Yang mempelajari Manusia Tapi gak dokter Kalo aku Dokter Kejar dulu aja Gitu Jalanin dulu aja Atau misalnya kalo Tuhan gak ngizinin buat jadi dokter Jadi Apa ya Yang tadi Kayak tadi Sesuai Cita-cita Jadi Tim kreatif Di Entertainment juga Mau sih Aku Kayak gitu Boleh-boleh itu Ya gitu Aku sebenernya Gimana ya Masih 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 bingung juga Tapi udah ada yang Maksudnya Kayaknya Antara Psikologi Atau gak DKP lah Karena aku suka Keren banget Gitu Endah Hehehe Oke Terus Tujuannya Apa dan apa yang diharapkan Dari Cetin Tujuannya ya Supaya bisa Beritakan Injil Itu sebenernya Tujuan utama dari Hidup juga Hehehe Pede Iya mana sih Ya Terus ya Tujuannya Buat Lebih ke Remaja Injil kau Temu Iya Karena Menjangkau juga Karena Kebanyakan kan Kalau yang di luar itu Buat semua umur ya General gitu Kalau ini Supaya Kita lebih Memahami Iya Supaya kalian bisa Dilihat juga Iya Apakah Kapan-kapan Cicatin Tampil live Ya mungkin guys Tapi Mungkin nanti Kita Masih rekaman dulu Iya Ini yang pertanyaan Kalian pernah ditembak sama cowo atau enggak Tatu Iya Aku mau ngomong sesuatu Sebenernya selama ini aku suka sama kamu 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 enggak Yang dipanggung untuk anak-anakku Jadi julien ku Halo Tatu Halo Ih Jocelyn Jawab Lo Aduh Cownya kan bilangnya Katanya suka Terus tiba-tiba dia tuh kayak Kan aku bilang Ya udah Gitu maaf Atau ya gitu Terus Mungkin cuman tau ada salah Kata atau apa Terus dia jadi kayak Apa Kayak Jelek-jelekin gitu Jadi kayak Diilfil Terus Kalo misalnya Aku Terus Suka Sama cowok Terus Dicecein Malah jadi ilfil ke cowonya Atau gitu Oke Chat Ya aku pernah Tapi Kayak gitu No Eh untungnya selama ini Yang pernah tuh Lewat chat ya Jadi aku bisa kayak Iya bener Nunda Apa-apaan Coba ya Apa-apaan Coba lewat chat Bending Canda Ya Terus Ya udah Aku bilang aja Enggak 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 Ada kan Ada kan Ada yang baru kayak Baru 3 Harian Langsung 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 Mau Ngedeketin Terus Nanya gitu kan Terus aku bilang Kalo Sekarang sih Aku gak Mau pacaran Iya Terus dia bilang Aku bakal nungguin Iya Pokoknya aku nolak Halo sih sebenarnya Karena kan Eh Aku malu gitu loh Iya Aku bukan orang yang suka Ke Ya gitu Jadi Ya udah Sekali lagi nonton Cicatin episode 3 Pertemanan Apa lah episode berapa Ya pokoknya Ya pernah Ya pernah Tapi gak diterima kok Iya Kesukaan lagu kpop kalian apa Hehehe Hehehe Aku sih gak Enggak Karena aku mau dengerin Tapi kan Enggak Enggak Waktu itu dengerin buat nyari lagu Aku tebak lagu waktu itu Oke Enggak Enggak Aku suka Hehehe Hehehe Aku gak tau sih sebetulnya juga Soalnya Bingung Kalo menurut aku yang Enak gitu Ya aku suka Tapi Harus Tetep harus Dicari-cari lagi ya Liriknya Liriknya Kalo misalnya Gak memulihkan Tuhan Gak usah didengerin Gitu Iya Sekarang aku suka Dari NCT Iya NCT Yang lagu barunya From From Hehehe Hehehe Tinggi kalian berapa Hehehe Gak tau Hehehe Aku pendek kamu Aku gak tau Aku sekitar 158 Hehehe Masa Aku udah Dari 160 Kok terakhir mah Aku udah Udah lama banget Gak ukur Tinggi loh Hehehe Alat musik pertama Yang dimainkan apa Terus kapan belajarnya Kapan belajarnya? One hour later Ehm Pertama Aku belajar Piano Tapi Sekarang Mainnya gitar Sama bas Hehehe Kapan-kapan belajarnya SD D Kelas 3 Atau 4 Ya sekitar setelah Aku Pertama piano Itu umur 6 atau 7 lah Pertamanya Hmm Yang pertama belajar Kamu Kalo aku sebenernya Kalo aku sebenernya Waktu Pertama tuh kayaknya Gitar deh Cuman aku gak terlalu Apa ya Gak terlalu yang belajar banget Soalnya Gurunya juga kan gak ngeharusin Gitu kayak Kalo mau Ya boleh belajar Gitu Tapi kalo engga yaudah Terus Kapan? Kapan ya? Pas SD kayaknya Terus lanjut marching band Gitu Wow Aku udah lama gak? Jadi drum ya? Iya Alat musik apa yang kalian paling suka? Gitar Pian udah gitu Kayaknya Gitar deh Yang pasti di drum Hehehe Iya Kak Kalo setelah Covid selesai Kalian mau ngapain? Mau ngumpul di gereja Iya Mau jalan jalan Mau jalan jalan Mau jalan jalan Iya Lama banget Makan Makan Sekarang udah buka sih Tapi kan tetep aja Terus kayak Satu-satu Terus kayak Udah lah Nanti aja setelah selesai Keluar lagi guys Oke Iya Ini udah ya? Udah guys Udah Udah semua Oke Gitu aja ya Tin Kalo untuknya Cincetin hari ini Pertanyaannya Kalo kalian mau nanya lagi Boleh Bisa di comment Atau ke IG kita Dan Jangan lupa follow IG IDC Terima kasih guys Sampai ketemu Di episode selanjutnya Oke Dadah Bye Bye , bye Bye